Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung berikut berita Lampung pilihan hari ini Intro Seorang wanita lansia menderita sakit struk Tewas dibunuh ODGJ Intro Seorang pria kritis diakini masa karena diteriaki pencuri motor Intro Warga adang dan paksa putar balik truk tronton batu barang yang melintas di Jalan Sumatera Lintas Tengah Intro Rasa bahagia terpancar di wajah Garmini Karyo di Mejo Wanita calon jamaah haji asal Lampung Selatan saat baru tiba di asrama haji Banar Lampung pada Senin pagi Garmini yang berusia 94 tahun tercatat sebagai calon jamaah haji tertua tahun ini Amin Ia pun terlihat selalu ceria dan tak mengeluh dengan kondisinya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan dari kondisinya saya lihat kondisinya sangat sehat Walaupun sudah dengan bantuan kursi roda tetapi pendengarannya responnya luar biasa Kita Kementerian Agama fokus pada pelayanan jamaah haji Lampung Jadi kita perlu lakukan untuk ini untuk antrian Tadi seperti kita lihat bersama beliau kita dulukan nomor 1 Berdasarkan data Kementerian Agama Lampung hingga hari Senin kemarin Hampir 2.000 calon jamaah haji telah tiba di Tanah Suci Mereka berasal dari 6 kloter yakni Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Pringseu, dan Tulang Bawang Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung Selain jadi nelayan, sebagian besar masyarakat Desa Tembakak Waisindi, Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat Juga menyewakan perahu untuk menyeberang ke Pulau Pisang Selain untuk angkutan warga, juga sebagai destinasi wisata pantai Pulau Pisang Ini karena penghasilan nelayan saat mencari ikan tidak menentu Apalagi saat cuaca buruk, penghasilan dari jadi nelayan turun drastis Setiap hari ratusan perahu nelayan bersandar di Pelabuhan Tembakak Waisindi Mereka berharap ada wisatawan yang datang Tarif antar jemput ke Pulau Pisang adalah 600 ribu rupiah untuk lombongan Atau 20 ribu rupiah per orang jika cuaca bagus Ya, sebagai nelayan, banyak sekali-sekali sampingan ya nyeberangin orang ke Pulau Pisang Tergantung hari-harinya, kalau hari libur kadang-kadang 50 orang Kalau masih hari-hari kayak gini sepi, kadang-kadang 2 orang, 3 orang Orang kalau mau nyeberang ke Pulau Pisang itu, tarifnya berapa sih bang? Ya, tergantung, tergantung ombaknya Ombak jahat, desanya cateran, 600 super perahu PP-nya Untuk mempermudah mobilitas nelayan dan wisatawan Pemerintah di desa membangun dermaga di desa ini Sebab dermaga yang ada saat ini sudah rusak akibat diterjang ombak Ya, kami juga pemerintahan pepon tembaga Ya, bukan tidak ikut kehatin dengan adanya tidak ada tembaga Dengan para nelayan Ya, kami juga untuk saat ini Ya, kalau mau membantu dianggarkan dari dana desa Nah, jujur itu tidak mencukupi Nah, jadi kami selaku pemerintahan pepon Ya, minta kerjasamanya dengan dinas terkait Dari kabupaten, provinsi, bahkan sampai pusat Untuk dibangunkan di pelabuhan kami ini dermaga Desa tembaka Kwaesindi berhadapan dengan samudera India Dan mayoritas penduduknya adalah nelayan Selain dari mencari ikan Pemasukan nelayan bertambah dengan adanya tempat wisata Pantai Pulau Pisang yang ramai pengunjung dari luar daerah saat hari libur Rosandi melaporkan dari pesisir barat Pasukan Maririr Indonesia dengan Amerika Serikat menggelar latihan perang bersama Di perairan pantai Teluk Teratai dan Piabung, Kebupaten Pesawaran Pasukan dari dua negara ini mengawali sesi latihan dengan patroli Kemudian melaksanakan latihan operasi daerah hutan berpenduduk Dan menarikan pasukan dari hutan Materi latihan antara lain, proses pengambilan keputusan Pertukaran pengetahuan latihan perorangan Dan latihan pertahanan pantai gabungan Dengan mengintegrasikan pasukan darat, laut, dan udara Latihan perang bersama ini rutin digelar selama 30 tahun terakhir Yang bertujuan membangun hubungan kerjasama bilateral Antara Indonesia dengan Amerika Serikat Latihan ini sangat penting untuk Pertama, meningkatkan profesionalisme Dan tidak ada hubungannya dengan Laut Cina Selatan Jadi, ini meningkat proses pengambilan Kemudian hubungan antara Indonesia dengan Amerika yang sudah berlangsung lama Sekitar 30 tahun latihan Garrett ini tentu akan ditingkatkan semakin ke depan, semakin baik They welcomed us with open arms And I think we've been able to share a lot And not just in training But across cultures And recognizing all the similarities associated with our two Marine Corps This is, as the common one mentioned, been extremely rewarding But I think it goes both ways Both for the Indonesians And certainly for the Americans We look forward to more opportunities to train with the Indonesians I look for every opportunity to train with the Indonesian Marines Latihan bersama dalam Latma Charat 2024 ini Juga diisi kegiatan bakti sosial Berupa membersihkan pantai, keobatan gratis Dan membagikan bansos pada warga Aris Susanto melaporkan dari pesawaran Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Iin Hermayani beserta seluruh kru yang bertugas berterima kasih Selamat beraktifitas kembali Sampai jumpa 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 Sampai jumpa